Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Presiden Joko Widodo dengan sejumlah pengusaha asal Hong Kong di Istana Merdeka kemarin, kembali Presiden menawarkan investasi di Ibu Kota Baru IKN. Tawaran investasi ke IKN ditawarkan Presiden Joko Widodo saat bertemu Chief Executive Hong Kong, John Lee. Lee berkunjung ke Indonesia bersama 5 pejabat tinggi Hong Kong dan 30 perwakilan perusahaan besar di Hong Kong. Menerima kedatangan delegasi Hong Kong, Presiden didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahli Lahadalia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan 3 hal. Antara lain terkait peluang investasi di Ibu Kota Baru IKN, peningkatan fasilitas perdagangan, dan perlindungan warga negara Indonesia di Hong Kong. Bapak Presiden menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah mengenai investasi. Bapak Presiden menyampaikan banyak sekali peluang investasi di Indonesia. Antara lain Bapak Presiden menyampaikan mengenai peluang investasi di Ibu Kota Baru Nusantara. Antara lain di bidang infrastruktur, transportasi, green energy, dan digital teknologi. Kemudian yang kedua mengenai masalah perdagangan. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.